Terima kasih banyak Pak Resike sudah membuka acara Undik Saberbagi. Selamat pagi Om Swastiastu, Salam Harmoni. Saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara Undik Saberbagi pada pagi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam lindungannya. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Rektor Undik Saberbagi yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut dalam acara Undik Saberbagi ini. Ada pun topik yang akan saya presentasikan atau saya bagikan pada pagi hari ini adalah Mindful dan Creative Learning Selama Masa Pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui, masa pandemi ini membuat kita harus beradaptasi dengan segala hal, harus membuat kita tetap produktif, tetap positif, tetap efektif dalam menjalankan pembelajaran. Dan izinkan saya, sebelum saya memulai webinar ini, saya ingin membacakan sebuah puisi karya saya yang berjudul Fire Tales. Once, I read my kids a story. They are listening. I'm thinking as I'm reading. So, this is a story about burning sea. One day, the sea is burned by a giant fire. The fire is getting bigger, but the sea is not burned. The children watch them by the beach. It is sunset. The burning sea looks magnificent. Then, there is a goddess of fire flying down from the sky. The goddess took a stick and poured a heavy, heavy, heavy rain. The children are wet. They watch instead. I stop. My nine-year-old asked, how does it stop the burning? Hmm, I said, nothing can stop the burning. My two-year-old asked, how does it end? Hmm, I said, it doesn't end. It keeps burning. It keeps burning. It keeps burning and burning. Is that all? I stopped. The fire keeps burning. The rain keeps pouring. I ate it. Now, burn that story in your mind. Burn it. I close the book. They close their eyes. Burning the story in their head. It keeps burning there. It keeps burning there. Oke, itu adalah puisi dari buku saya, Burning Hair. Baik, semoga puisi tadi membuka sedikit, apa ya, sedikit kreativitas dan imajinasi kita di dalam webinar kali ini. Dan apa hubungannya dengan mindfulness dan kreativity? Mari kita mulai. Baik. Mindful dan kreatif learning selama masa pandemi. Jadi, sebelumnya saya ingin share dulu apa itu mindfulness. Ya. Nah, mindfulness ini ada lima keywords di dalam mindfulness. Di situ ada awareness, ada sensitivity, ada non-judgmental, ada context, dan ada creation. Awareness itu semua barangkali sudah tahu, itu adalah kesadaran. Kesadaran penuh ketika kita belajar. Kesadaran meliputi siapa diri kita, mengapa kita melakukan sesuatu, dan untuk apa kita melakukannya. Kemudian, ada juga sensitivity, yang berarti bahwa kita peka terhadap apa yang terjadi, kita peka apa yang kita pikirkan, kita peka pada apa yang kita ucapkan, kita peka terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian ada non-judgmental, artinya kita tidak menilai segala sesuatu itu langsung dengan baik dan buruk, hitam dan putih, benar dan salah, kiri dan kanan, tidak seperti itu. Tapi kita mencoba mendalami perspektif yang diberikan oleh suatu peristiwa, atau perspektif yang bisa diberikan oleh suatu fenomena. Kemudian konteks. Konteks yang disabut, konteks di sini adalah di mana kita berada. Kita harus berpijak pada apa yang terjadi di sekeliling kita, dan kita tetap berpijak pada konteks di mana kita bekerja, atau di mana kita belajar. Kemudian ada creation. Creation di sini adalah bahwa mindfulness itu selalu akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan karya, sesuatu yang disebut dengan produk. Jadi, mindfulness itu berawal dari kesadaran diri, kepekaan, bersifat non-judgmental, tidak menghakimi, kemudian berpijak pada konteks, lalu akan menghasilkan sebuah karya yang disebut creation, atau produk dari mindfulness itu sendiri. Selanjut, bahwa konsep mindfulness ini adalah sebuah konsep belajar dengan kesadaran penuh, kepekaan, untuk menerima perspektif baru. Ya, mindfulness ini sama seperti kita kalau melakukan praktik meditasi, meditasi di mana kita menghayati keberadaan kita, di mana kita sangat peduli pada apa yang terjadi pada diri kita, kita mendengarkan suara jiwa kita, kita mendengarkan apa yang suara jiwa kita inginkan, dan kita mencari perspektif baru. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor dari Hartford bernama Ellen J. Langer yang bermakna berpikir di masa ini sadar dan sesuai konteks. Jadi, konsep mindfulness berarti kita berada dalam kondisi belajar yang positif, sadar, bermakna, kemudian produktif dan efektif. Konsep mindfulness dan mindful learning ini dikemukakan oleh atau didukung oleh banyak peneliti ya, salah satunya yang tadi yang melahirkan konsep ini adalah Langer yang mengatakan bahwa mindfulness membuat kita menerima perspektif baru dan menempatkan konteks dengan benar dan mampu membuat kebaruan pola pikir. Sedangkan Kabat Sin mengatakan bahwa mindful learning dengan fokus pada keadaan saat ini memiliki kesadaran, menerima keadaan, dan tidak menghakimi, tidak melabeli benar dan salah. Lalu, apa sih pentingnya mindfulness di masa pandemi ini? Mengapa kita harus melakukan mindfulness atau mindful learning? Karena mindfulness dan mindful learning mengajarkan kita untuk berpikir dengan tenang, berpikir dengan logis, berpikir dengan kesadaran penuh, dengan reflektif, dan fokus belajar. Sehingga dengan kesadaran tinggi, positif, dan ketenangan ini, maka kita bisa meraih potensi diri lebih besar, bahkan lebih besar dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Lalu, mengapa mindful learning? Saya lanjutkan di sini, bahwa mindful learning itu adalah sesuatu alternatif dalam pendidikan yang saat ini mungkin sudah banyak dikuasai oleh strategi pembelajaran yang sangat banyak, yang sangat majemuk, tapi mindful learning ini mengajarkan kita kembali pada diri, kembali pada ketenangan jiwa, kembali pada siapa diri kita, mengenalkan apa konsep yang ingin kita gali sebagai diri, sebagai pribadi. Jadi, mindful learning menawarkan hal baru, yaitu meraih potensi tertinggi dengan terlebih dahulu belajar berpikir, dengan tenang, dengan logis, kritis, dan selalu menumbuhkan perspektif baru. Kemudian, meraih potensi terbaik diri, dan menggali setiap potensi kita. Yang barangkali kita tidak sadar bahwa kita sering meninggalkan diri kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak, tetapi sebetulnya tidak produktif. Kemudian, kita kembali pada kesejatian diri kita, apa keunikan kita, apa kelebihan kita, sehingga kita bisa menggali lagi sisi diri kita yang belum tergali. Kemudian, ini juga menumbuhkan kreativitas dan orisinalitas. Nah, mindful learning selama masa pandemi membuat kita sadar bahwa manusia ternyata sangat rapuh dan tidak berdaya, bahwa sesungguhnya alam semesta adalah sahabat, bahwa semua yang terjadi adalah pelajaran berharga, bahwa kita harus belajar beradaptasi pada kondisinya normal, dan bahwa kita harus mengubah pola-pola lama yang sudah kita alami atau memperbaikinya dengan cara-cara tertentu. Nah, apa perbedaan mindful learning dengan mindless learning? Mindful learning itu ciri-cirinya adalah belajar dengan kesadaran, sementara mindless learning itu belajar tanpa kesadaran, hanya keharusan saja. Kemudian, mindful learning itu memiliki konsep kepekaan terhadap konteks, sementara mindless learning itu tidak peka terhadap konteks. Jadi, tidak ada rasa ingin tahu, seperti itu mindless, tidak ada pertanyaan, tidak ada refleksi, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Kemudian, mindful learning di sini ada juga konsep kebaruan ide, inovasi, dan hal-hal yang baru, kemudian versus mindless learning itu monoton atau stagnan. Jadi, kalau kita balik kepada diri kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan kalau kita merasa bahwa teknik kita dari mengajar puluhan tahun lalu begitu-begitu saja atau sangat monoton, maka itu saatnya untuk berefleksi apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian, yang berikutnya adalah mindful learning itu adalah kreativitas. Sedangkan, mindless learning itu tidak kreatif. Hanya menerima saja, hanya melakukan tanpa kesadaran, dan hanya melakukan itu sebagai keharusan. Nah, di sini mindful versus mindless learning saya lanjutkan, bahwa mindful learning dalam pembelajaran itu berarti memaknai dan memberi nilai pada peristiwa belajar, merefleksi, dan mengevaluasi. Jadi, mindful learning di sini adalah sebuah pembaharuan dalam sudut pandang pembelajaran dan penyesuaian terhadap konteks di mana kita belajar. Kita tidak pernah boleh lepas dari konteks di mana kita belajar. Katakanlah, selama masa pandemi, kita harus mengubah strategi, kita harus mengubah pendekatan, kemudian kita mengikuti apa yang terjadi. Kita harus adaptif dan fleksibel terhadap kondisi-kondisi yang terjadi. Jadi, mindful learning ini juga adalah sebuah pembelajaran yang menumbuhkan empati, menempatkan diri pada situasi yang dialami oleh orang lain. Sementara itu, mindless learning adalah pembelajaran yang terjadi dalam kondisi kurang bermakna, kurang menghargai keadaan, dan mengabaikan refleksi. Mindless learning terjadi ketika pembelajaran yang sama terjadi berulang-ulang, monoton, tanpa refleksi, dan tanpa perubahan. Nah, inilah yang harus kita tinggalkan saat ini, kita menuju mindful learning yang lebih produktif dan positif. Nah, dalam konteks yang saya ingin bagikan saat ini, saya ingin berbagi bagaimana pembelajaran poetry di kelas saya. Jadi, contoh mindful learning dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam poetry, menempatkan poetry atau puisi di sini adalah sebagai refleksi kehidupan. Poetry sebagai media ekspresi. Poetry sebagai media pembelajaran bahasa. Poetry sebagai media komunikasi. Contoh, kita bisa membuat puisi tentang pandemi, tentang kehidupan semasa pandemi, tentang kehidupan yang rapuh, tentang semangat dan gairah yang terus dijaga. Bagaimana kemudian kita menyadari bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi, bukan sesuatu yang harus kita hindari. Kita harus terus produktif dan positif untuk menyikapi pandemi ini. Nah, kegiatan mindful learning selama pandemi itu saya lakukan dengan metode daring, misalnya dengan optimalisasi penggunaan e-learning undiksa, didukung oleh media-media seperti grup WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan YouTube. Mungkin di sini saya akan share beberapa yang sudah saya lakukan. Jadi, selama masa pandemi, saya berusaha membagikan cara-cara belajar dan materi pembelajaran melalui YouTube. Kemudian, saya juga, maaf, ini tidak bisa dibuka. Saya juga membagikan cara membaca puisi melalui YouTube, cara belajar menganalisis puisi, kemudian belajar menulis puisi, semua melalui media-media seperti Zoom, Google Meet, dan YouTube. Di sini ada beberapa YouTubenya, tapi saya lanjut dulu. Selama masa pandemi, saya juga belajar untuk membuat virtual poetry reading dalam konteks pembelajaran poetry, diskusi materi poetry, dan diskusi menulis poetry. Juga ada virtual music poetry. Nah, saya lanjut sedikit ke konsep creativity sekarang. Kalau tadi sudah mindfulness, ya, konsep creativity dan freedom to learn. Creativity adalah proses penciptaan hal baru, memperbaiki hal-hal yang lama, dan memaknai penemuan baru dalam sebuah pembelajaran. Jadi, tadi mindfulness itu sejajar dengan creativity dan freedom to learn. Ketika kita mindful, maka kita akan kreatif dan free to learn. Jadi, creativity di sini adalah sebuah upaya menggali hal-hal baru, menemukan dan meramu hal-hal yang sebelumnya belum ada, atau menciptakan sebuah hal yang baru. Sedangkan kemerdekaan belajar atau freedom to learn, itu dimaknai sebagai kebebasan belajar atau merdeka belajar, menemukan hal-hal baru baik di dalam diri pebelajar maupun di luar dirinya. Freedom to learn dimaknai juga sebagai kemerdekaan berpikir, berkreasi, menciptakan karya dan merefleksikannya. Jadi, semua konsep creativity dan freedom to learn ini sangat berdampingan atau sangat bersisian dengan mindful learning yang saya jelaskan tadi. Baik, kita akan ke kreatif learning. Apa sih kreatif learning dan apa hubungannya dengan mindful learning? Jadi, kreatif learning di sini adalah konsep yang menempatkan kreativitas sebagai acuan belajar. Jadi, subjek belajar atau mahasiswa itu ditempatkan sebagai subjek kreatif. Mereka adalah subjek-subjek kreatif dan merdeka yang mereka harus memproduksi sesuatu dari dirinya, menggali potensi dirinya, menggali bakat mereka, keunikan mereka, bahwa mereka harus menyadari mereka itu unik dan berbeda. Dan itulah yang kita bimbing. Karena bahasa, pembelajaran bahasa, itu harus kembali pada subjek pembelajar. Jadi, harus kembali pada mahasiswa atau subjek pembelajar yang menempatkan dirinya sebagai pribadi yang unik dan pribadi yang berbeda. Nah, konsep kreatifitas ini mencakup pembelajar menemukan hal-hal baru dalam pembelajaran, pembelajar menciptakan hal-hal baru melalui karya yang dibuatnya, pembelajar menghayati nilai-nilai dalam karyanya dan merefleksikannya. Kreatif learning juga bermakna kreatif mensiasati keadaan, khususnya dalam konteks pandemi, di mana pembelajaran berlangsung secara daring dengan berbagai keterbatasan. Jadi, kita menemukan banyak persoalan selama pandemi dan kita harus mensiasati itu. Nah, lalu bagaimana memadukan dua hal ini, yang satu mindful, yang satu kreatif. Tentu saja karena mereka berpasangan, kita tidak bisa kreatif kalau kita tidak mindful dan kita tidak bisa mindful kalau kita tidak kreatif. Mereka adalah dua pasangan yang harus berjalan seiringan. Mindful itu kan kondisi, kondisi yang membuat kita tenang, sadar, menyadari kita siapa, apa yang kita inginkan. Sementara kreatif ini adalah sesuatu bibit keinginan atau kreatifitas yang harus ditumbuhkan jika medium belajarnya itu tenang. Jadi, seseorang tidak bisa kreatif kalau dia tidak mengalami mindfulness. Seseorang tidak bisa dia menjadi kreatif kalau tidak ada situasi yang membuat mereka menjadi kreatif. Jadi, mindful dan kreatifitas ini adalah sebuah sesuatu yang berpasangan, tidak bisa dipisahkan. Jadi, kreatif ini meliputi menciptakan proses belajar yang baik dan menumbuhkan empati, mendengarkan proses belajar, mencatat penemuan baru dalam karya-karya mahasiswa. Juga memberikan refleksi. Jangan lupa ya, refleksi itu sangat penting dan juga reinforcement. Bagaimana kita memberikan apresiasi dan juga dukungan kepada apa yang diberikan oleh mahasiswa atau pembelajar kita. Nah, kebetulan ketika saya mengajar poetri, karena saya sendiri adalah penulis poetri, saya sadar betul bahwa untuk menulis poetri atau menulis puisi, itu tidak bisa terjadi jika kita tidak mindful dan kreatif. Karena poetri itu adalah karya sastra kreatif, produk yang berasal dari kreatifitas, kreatifitas berbahasa. Nah, poetri adalah sebuah karya seni, sebuah karya seni bahasa yang didalamnya terdapat perenungan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai karakter. Jadi, poetri juga adalah sebuah kreatifitas, di mana terdapat proses penciptaan hal-hal dan penemuan baru dalam bahasa. Misalnya kita berpikir tentang hujan, berpikir tentang langit, berpikir tentang senja, berpikir tentang burung. Kita secara kesadaran penuh, secara sadar penuh, kita termotivasi untuk menulis sesuatu yang kreatif tentang itu. Jadi, hujan tidak hanya rain, atau senja tidak hanya beautiful, tapi kita punya hal-hal lain yang bisa kita maknai dan kita bisa tuliskan bagi respon kita terhadap keadaan. Jadi, poetri itu adalah karya yang berasal dari mindfulness dan kreatifitas. Nah, dalam konteks pandemi, poetri ini adalah pembelajaran refleksi sekaligus pembelajaran tentang kesadaran diri. Jadi, selama masa pandemi ini banyak sekali waktu yang kita miliki, yang selama ini mungkin kita tidak sadari karena kita terlalu sibuk di luar, kita meninggalkan diri. Tetapi, poetri mengajarkan kita untuk kembali pada kesejatian siapa diri kita dan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dan menuju ke mana kita. Jadi, pembelajaran poetri ini membuat kita sangat menyadari bahwa selama ini barangkali kita kurang memperhatikan suara jiwa kita, kurang memperhatikan imajinasi kita, dan kurang melakukan hal yang terbaik untuk suara-suara itu keluar. Dan dalam konteks pandemi ini, kemudian poetri menjadi sangat powerful untuk menyuarakan siapa diri kita. Karena poetri adalah sebuah konsep dan proses menemukan diri, menemukan kebebasan, sekaligus menemukan nilai-nilainya. Nah, dalam pembelajaran poetri yang saya ampuh, mahasiswa itu pertama diperkenalkan diri dengan puisi melalui proses membaca karya puisi dan memaknai-nya secara mindful. Saya membacakan puisi, memberi contoh, memberi model, bagaimana puisi dibacakan, bagaimana puisi dimaknai, bagaimana puisi dihargai, dan kemudian mahasiswa mengapresiasinya dan memaknai-nya secara mindful. kemudian mahasiswa membaca puisi. Mereka belajar membaca puisi dan tidak hanya membaca saja, tetapi juga memiliki pendapat atau asumsi atau opini terhadap puisi yang mereka baca. Kemudian mahasiswa merefleksi nilai-nilai dalam puisi dan menjadikannya sebagai pembelajaran. Apa yang terjadi di dalam puisi, apa yang terkandung di dalam puisi, dan apa yang dapat kita pelajari, itu adalah nilai-nilai yang juga didiskusikan oleh mahasiswa. Dan kemudian mahasiswa menulis jurnal kreativitas. Nah, jurnal ini adalah untuk menampung ide-ide mereka. Jadi, ketika mereka memiliki ide, ide itu tidak dibuang, ide itu dicatatkan dan dibuatkan semacam jurnal harian seperti itu. Jadi, ketika mereka merasa sedih misalnya, atau merasa galau, atau merasa bahagia juga bisa, atau merasa apapun, mereka mencatat. Mereka mencatat dan menyuarakan ide-ide itu dalam bentuk puisi. Meskipun tidak langsung jadi, meskipun tidak serta-merta harus langsung, oh, saya membuat puisi. Karena tidak ada satu karya pun yang bisa langsung terjadi, langsung jadi. Tidak ada karya apapun yang bersifat sekali jadi. Itu harus diedit dan ada banyak prosesnya. Kemudian, setelah mereka memiliki kemampuan untuk menulis puisi, kemudian mereka juga diajarkan untuk membuat sebuah musikalisasi. Jadi, bagaimana dari puisi itu ternyata bisa dibuatkan sebuah lagu atau apresiasi karya yang melibatkan nada. Karena semua puisi itu bernada. Puisi itu semua memiliki ritme dan semua memiliki musiknya sendiri-sendiri. Lagi sebentar mungkin saya mencontohkan bagaimana puisi itu bisa memiliki rima. Seperti itu ya. Kemudian, mengapa menulis puisi, menulis poetry itu penting dalam konteks mindful dan creative learning ini? Karena menulis puisi itu membutuhkan ketajaman intuisi. Menulis puisi itu membutuhkan kreativitas. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk bisa menulis puisi kalau dia tidak memiliki growing imagination, growing creativity, growing minds di dalam dirinya. We cannot write poetry if we don't have this creativity and imagination within us. Jadi, betul-betul kita harus menumbuhkan puisi itu melalui kreativitas yang tinggi. Kemudian, menulis puisi itu adalah proses yang kompleks dimulai dari menggali ide, kemudian mengeksekusi ide, kemudian mengedit, dan kemudian mempublikasikannya. Dan di sini ada unsur berbagi. Kalau kita menulis puisi itu hanya untuk diri sendiri, itu bisa. Tetapi, jika kita berbagi, kita membagikannya kepada orang lain, barangkali puisi itu menjadi lebih hidup. Karena puisi itu dibagikan, dibacakan, diapresiasi, dan dimaknai dengan lebih luas. Jadi, puisi itu hidup. Puisi itu tidak mati. Puisi tidak dibuat untuk hanya dibaca begitu saja dan dicampakkan atau dilupakan, tetapi puisi adalah sebuah kekuatan, sebuah jiwa. Menulis puisi di sini adalah menulis kehidupan. Menulis apa yang terjadi adalah refleksi. Puisi adalah refleksi itu. Jadi, manusia bercermin dan puisi adalah salah satu cermin itu. saya juga mengamati bahwa di sosial media banyak orang memiliki waktu untuk berkreatifitas. Dan banyak orang yang mulai berani menulis puisi. Barangkali selama ini tidak berani. Padahal punya ide. Padahal punya imajinasi dan punya kreatifitas. Tetapi sejak masa pandemi ini mulai muncul lagi imajinasi dan kreatifitas itu dan mulai ada waktu untuk mempublikasikannya. Itu bagus sekali. Saya sangat mendukung siapapun yang sekarang sudah menulis puisi. Jadi, menulis puisi itu memang sebagai refleksi itu bagus sekali. Mengapa menulis puisi selama masa pandemi? Karena ada di sana orisinalitas dan keaslian karya yang menentu penulis terus menggali potensi dirinya dan lingkungannya. Jadi, kita semua harus setiap hari menggali diri kita yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa melakukannya. Kita menggali dan kita menemukan diri itu karena kitalah yang melakukannya. Seperti itu. Jadi, jangan menunggu orang lain atau berharap dari orang lain bahwa oh, saya menunggu diberi kesempatan. Jangan. Ciptakan kesempatan. Kesempatan itu harus diciptakan. Itu menurut saya ya. Nah, kebaruan di dalam puisi itu menuntut kreativitas tinggi dan kesabaran tinggi. Penemuan makna bisa terjadi secara bertahap melalui proses menggali, menemukan, menggarap, lalu mempublikasikan ide. Nah, saya berharap bahwa setelah webinar ini banyak orang atau minimal partisipan terus menggali siapa dirinya dan kemudian berani mempublikasikannya. Nah, karena puisi itu kembali adalah refleksi kehidupan. Saya di sini akan share salah satu karya mahasiswa saya yang menulis puisi itu judulnya Mourning Between Void and Desperation. Is it truly me or I just stuck in the past? Is it truly me who feel the spirit of a broken glass? Red wind through the window and my own heart losing myself and tear it all apart. I just woke up from deep void of my own hell right in a place that I can't even spell. Quarrel of heart that argues whether harm or calm unnecessary charm ended with goosebumps something that always comes up and never give up. Ya, jadi barangkali mahasiswa saya ini dari puisinya dia mengalami suatu keputusasaan. suatu hal yang menyebabkan dia desperate. Tapi kemudian puisi ini adalah cermin. Mungkin setelah membaca puisi ini dia jadi bangkit lagi. Untuk apa saya terus menerus putus asa? Untuk apa saya terus menerus merasa sedih? Saya harus keluar dari ini. Kalau kita tidak bercermin kita tidak pernah tahu kita siapa sebetulnya. Nah, puisi di situ menjalankan peran bahwa kalau kamu menuliskan apa yang terjadi di dalam diri kamu kamu akan merefleksikan kembali oh, apakah ini cermin diri saya? Apakah ini yang betul-betul saya ingin lakukan? Apakah saya selalu harus merasa putus asa? Nah, seperti itu. Jadi, jangan dimaknai bahwa oh, kalau ini puisi putus asa berarti dia malah kebalikan ya. setelah kita kita marah kita tahu oh, ternyata marah itu negatif ya gitu. Jadi, kita berubah untuk menjadi lebih bijak. Nah, saya juga memberi contoh apa namanya memberi kesempatan mahasiswa untuk refleksi. Ini contoh refleksi mahasiswa. Belajar poetri menambah pengalaman berharga saya. Salah satunya yaitu saat sedang membaca puisi lingkungan sekitar saya terlihat begitu tenang sehingga saya dapat mengekspresikan diri saya. Nah, ini adalah salah satu yang ditulis oleh mahasiswa saya karena saya menerapkan mindfulness dan saya juga melakukan penelitian tentang mindfulness ini di dalam pembelajaran sehingga ketika saya memberikan jurnal refleksi ini ini salah satu responnya. Jadi, ketika membaca puisi ada lingkungan yang tenang yang lingkungan yang damai dan positif gitu. kemudian mahasiswa yang lain menjawab menjadi lebih berani untuk berdiri di depan banyak orang dan menjadi lebih mengerti cara mengapresiasi seni melalui puisi karena itu adalah implementasi nyata dari pengalaman berharga saya selama belajar poetri. Nah, seperti itu. Jadi, betul sekali bahwa puisi membangun kepercayaan diri kita karena kita tahu siapa diri kita paling tidak seperti itu. Baik ini sekali lagi mungkin saya simpulkan gitu ya karena ini waktunya sangat terbatas kita masih ada apa Q&A Mindful kreatif versus mindless pasif ya oke mindful kreatif versus mindless pasif di sini ada dua perbandingan ya mindful versus mindless ya tadi sudah saya paparkan juga tapi saya ingin tegaskan lagi bahwa mindful itu menciptakan kreator sementara mindless itu menciptakan follower ya mindful itu menciptakan inventor ya sedangkan mindless itu menciptakan user ya mindful itu menciptakan producer ya mindless menciptakan consumer nah jadi sekali lagi pilihan semua ada di diri kita are we going to be a creator are we going to be a follower are we going to be an inventor or are we going to be a user are we going to be a producer or are we going to be a consumer ya itu semua ada di dalam diri kita thank you dan mungkin sebelum saya akhiri presentasi saya tadi saya membawakan satu puisi dari buku saya ini judulnya Boiling Morning morning is boiling as always kitchen is on fire fridge is too bedroom is messy bedroom is in chaos backyard is too baby is crying the other is yelling a man is sleeping a postman is calling a bank account is struggling market price is rising television is gossiping politicians are lying mom is running a minute in bathroom a minute in bedroom a minute in the kitchen a minute in the backyard a minute in nowhere between mobile phone is ringing afternoon is approaching meeting is coming house is dying about collapsing mom is swearing what is ongoing here where where the where is the people mom is not crying she is laughing for herself for stupidity in every morning she is not a human she is a robotic man burning every morning into a boiling pan burn it until it comes another morning and robotic time rules morning after morning boiling them into a bowl of morning soup of life yeah ini ada di buku saya burning hair saya bercerita tentang bagaimana hektiknya sebuah pagi bagi seorang ibu ya jadi satu menit disini satu menit disana satu menit di dapur satu menit di kamar mandi kadang satu menit di kantor ya semacam itu tentu tidak terjadi persis sama seperti itu tapi dalam puisi kita bisa membingkainya dalam bentuk metafora ya seperti itu ya untuk semua mungkin sambil jalan ya Pak Pak Resike bisa di diundang pertanyaan oke ya terima kasih Ibu Sonia luar biasa sekali nah untuk Pak Ibu peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan bisa menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom teman-teman semua silakan digunakan pasitas raise hand nanti saya tekan mic-nya atau bisa melalui question and answer atau QA nah saya bacakan dulu yang masuk di QA Ibu Sonia ya ya jadi disini ada tiga pertanyaan yang sudah masuk yang pertama itu dari Ibu Niloh Gede Dian Pondika Cahyaning sih wah sebenarnya kenal nih Ibu Pondika Dian Pondika Ibu sebagai seorang guru dalam mempersiapkan materi pembelajaran untuk murid apakah kita mesti menyerahkan pilihan kesiswa apa yang ingin mereka pelajari lantas sebagai target pencapaian belajar apakah Mindful Learning ini bisa sejalan dengan sistem penilaian yang masih berlaku saat ini terima kasih oke terima kasih langsung dijawab ya terima kasih Dian Pondika atas pertanyaannya ya Dian Pondika juga adalah salah satu mahasiswa saya dulu di English Language Education ya sekarang sudah menjadi seorang guru selamat menjadi pendidik itu hebat ya oke Dian kalau Dian bertanya tentang bagaimana strategi pembelajaran apakah menyerahkan pilihan kepada peserta didik atau pembelajar itu boleh saja ya sebagai salah satu alternatif barangkali Dian bertanya kalian mau belajar seperti apa ya karena dalam konsep mindfulness itu si peserta didik itu adalah subyek ya sementara guru atau dosen itu adalah fasilitator saja jadi tentu kita harus tetap berpedoman pada kerangka kurikulum kerangka penilaian akan tetapi di dalam proses di dalam proses belajar ini kita bisa memberikan pilihan-pilihan kepada siswa atau murid untuk menyuarakan dirinya untuk tidak meninggalkan dirinya sama sekali jadi kadang kan kita selalu berpedoman pada ini saya harus mengajar ini 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 kita jarang bertanya kamu maunya apa kamu perlunya apa kamu inginnya apa meskipun mungkin kalau kita penuhi keinginannya semua juga itu tidak mungkin tetapi perlu ada komunikasi yang efektif bagaimana sih sebenarnya menurut mereka pembelajaran itu harus dilakukan karena pembelajaran itu melibatkan mereka tidak akan ada pembelajaran tanpa peserta didik tidak akan ada seperti itu jadi seperti itu ya Pondika dan untuk penilaian barangkali juga berbasis proses jadi penilaian itu tidak melalui tes tapi melalui proses ya mungkin itu nanti kita lanjut kalau Dian ingin bertanya lebih lanjut kita ke pertanyaan berikutnya juga dulu ya oke terima kasih Pak terima kasih Bu Sonia selanjutnya pertanyaan dari Pak Ngurah Wijaya apakah kreatifitas bisa dilatih apa cara untuk melatih siswa agar senantiasa kreatif jadi lewat gara-gara koneksi internetnya mungkin sudah jelaskan dijelaskan tapi silahkan pertama-tama yang yang saya jawab adalah kreatifitas bisa dilatih kreatifitas sangat bisa ditumbuhkan jadi orang sering berargumen ya oh dia sih kreatif karena dari kecil dia sudah kreatif kalau saya sudah besar sudah tiba-tiba umur 30 gitu ya tiba-tiba umur 30 apa saya masih bisa kreatif ya kan pertanyaannya seperti itu tentu bisa masih bisa kreatif tapi kemudian ada pemicunya tidak untuk kreatif kalau saya pemicu saya adalah membaca buku sebanyak-banyaknya nah kalau boleh sharing bagi siapapun mungkin orang tua yang ada menjadi peserta saat ini disarankan anak itu membaca buku setidaknya 4-5 buku ya setiap hari ya jadi 4-5 buku itu sudah minim sekali gitu kenapa kita membaca buku ini untuk untuk merangsang rasa ingin tahu kita jadi kreatifitas itu tidak akan tumbuh kalau tidak dirangsang juga gitu nah saya saya misalnya akan tunjukkan ini ada satu buku ini judulnya The Little Red Writing Book ini buku yang saya dapat di Australia ini keren banget judul bukunya saja itu basal dari sebuah dongeng Little Red Riding Hood ya artinya inspirasinya tapi dia membuat The Little Red Writing Book nah ini keren banget jadi kreatifitas itu juga harus ditumbuhkan diusahakan dipelihara dan dijaga gitu kadang orang tidak tidak mau menjaga karena tidak ada waktu ah udah lah gak usah kreatif deh ya biasa-biasa aja sudah cukup gitu tapi kan itu berarti dia tidak melakukan usaha padahal untuk untuk menjadi kreatif itu memang perlu usaha juga gitu bisa kok ditumbuhkan jangan khawatir oke next oke terima kasih pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Damayanti selamat pagi Ibu terima kasih sudah sharing dan ini merupakan hal yang baru bagi saya saya ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan nomor satu apakah kreatif and mindful learning dapat diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa inggris pada umumnya tidak hanya di kelas putri maksudnya pertanyaan yang kedua jika dapat bisa diberikan saran bagaimana cara mengimplementasikannya terima kasih oke silahkan Ibu Sonia terima kasih Ibu Sri Damayanti ini bagus banget justru kalau kita seorang guru bahasa seorang guru bahasa itu sebenarnya mindful dan kreatif learning itu harus sudah menjadi darah daging gitu ya jadi kita harus bersyukur bahwa kita itu adalah guru bahasa pertama guru bahasa inggris karena di bahasa itu ada apa namanya ada kreatifitas tanpa batas di situ kenapa saya memilih bahasa gitu ya sebagai minat itu karena di dalamnya itu ada hal-hal yang selalu bisa kita tumbuhkan sepanjang hidup kita seumur hidup kita itu bisa jadi misalnya kita mulai dengan bahasa sehari-hari saja misalnya mengapa sih kita harus bercakap-cakap dengan kata-kata saja gitu bisa gak kita berbahasa dengan bahasa yang berbeda misalnya seperti itu kalau orang kreatif itu kan selalu berpikir di luar kebiasaan gitu ya itu cara kita memancing ide gitu misalnya kalau saya nanya Pak Resike Pak Resike how are you what's your name Pak Resike ya itu kan biasa ya biasa lalu kalau kita ingin mengetahui Pak Resike itu dengan lebih dalam apakah cukup dengan itu saja gitu kita mempertanyakan dan semua dunia ini semua berdigerakan oleh bahasa jadi orang bahasa sekarang sedang memegang dunia sebetulnya tapi tidak disadari gitu ya teknologi dan bahasa dua hal itu yang menggerakkan dunia itu perlu disadari bahwa kita tidak mengajar bahasa hanya untuk membuat siswa kita bisa berbahasa bisa berbicara padahal berbahasa itu bukan hanya berbicara ya kan berbahasa itu tidak hanya berbicara tapi ada skill yang begitu kompleks di dalam berbahasa gitu mungkin kalau selama ini guru-guru bahasa inggris itu fokus ngajar biar muridnya bisa berbicara saja dulu gitu itu sudah cukup gitu nah disinilah kemudian pentingnya literasi yang mendukung kemudian membaca banyak hal bergaul dengan orang banyak bergaul dengan dunia luas maka itu akan bisa lebih apa namanya lebih baik nanti saya mungkin bisa share lagi dengan Ibu Sri Ibu Damayanti ada lagi oke pertanyaan selanjutnya Ibu Sonia dari Ibu Luh Ketut Sri Widiasih ya konsep yang sangat mendalam tentang mindfulness setelah mendengar penjelasan Ibu Sonia saya merasa sangat labil nah Ibu nya labil nih oh labil gimana guru yang belum memiliki mindfulness di tengah pandemi ini untuk guru-guru yang dalam proses menemukan mindfulnessnya apakah memungkinkan mengajar dengan konsep ini nah minta solusi untuk kondisi ini Ibu jadi guru-guru yang belum menemukan mindfulnessnya tapi ingin mengajar mindfulness apakah bisa mengajar dengan konsep ini terima kasih sangat bisa ya Ibu Luh Ketut Sri Widiasih juga sekarang dosen ya salah seorang dosen sangat bisa saya rasa di masa pandemi ini kenapa saya memperkenalkan mindfulness di masa pandemi karena cocok sekali gitu cocok sekali dengan konsep mindfulness sebenarnya konsep ini diperkenalkan oleh profesor psikologi dari Harvard University dia merasa bahwa kalau kita belajar tanpa dibarengi dengan mindfulness atau consciousness maka belajar itu akan monoton dan berulang-ulang gitu dan apa yang terjadi itu terus itu yang dilakukan selama bertahun-tahun tetapi mindfulness ini membuat kita akan menyadari apa kebutuhan kita apa keinginan kita apa suara yang ingin kita dengarkan di dalam diri kita jadi sangat memungkinkan di masa pandemi kita banyak waktu untuk berpikir siapa diri kita gitu selama ini mungkin kita sibuk sekali gitu kita lupa apa sih maunya saya ini gitu di dalam hidup ini apa sih yang benar-benar saya inginkan jadi kalau sudah berada di dalam sebuah posisi tertentu apakah benar ini yang saya inginkan gitu ya apakah saya sudah bahagia gitu apakah kebahagiaan ini ya seperti itu ini jadi filosofis banget ya para sike ini kayak senyum-senyum ya karena pasti galau nanti nanti ada 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 si khusus untuk yang para galau-galau ini ya ya jadi bisa banget Ibu ketut dan saya harap bahwa materi ini sedikit membuka diri kita terhadap diri diri sendiri gitu nah kalau kita sudah berdamai dengan diri maka kita akan mencapai potensi diri yang terbaik kadang kan kita tidak berdamai dengan diri kita kadang oh saya maunya nulis nih tapi sisi diri yang lain tapi gak usah nulis ngapain gitu terus kadang ada juga yang saya ingin bersuara tapi suara yang lain mengatakan ngapain bersuara kan sudah banyak orang bersuara diam aja gitu nah itu kurang mindful kurang mindful nanti kita mudah-mudahan ada sesi lagi gitu atau gimana nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut sudah lagi? parah sih halo? masih ada empat lagi Ibu saya bacakan oke silahkan dari Pak Gede Surya Mahendra terima kasih atas kesempatannya untuk dapat join di webinar ini mohon bantuan dan informasinya Ibu bagaimana cara memberikan kreativity and mindful learning sebagai pengajar di bidang teknik karena saya sering menghadapi mahasiswa yang sangat teknis dan setif sekali dalam proses belajar mengajar dan terkesan belajar hanya untuk sekedar menjalani SKS oke nah ini dari orang teknik nih Bu informatika sepertinya oke untuk orang yang teknis saya ingin sharing beberapa tips yang pertama kita harus menghargai juga bahwa hidup kita itu juga teknis sekali hidup kita kan teknis ya tubuh kita juga teknis berjalan secara teknis gitu tetapi kalau dalam konsep mindful dan kreativity dia berada di atas teknik gitu jadi teknik itu misalnya disini mekanis kemudian mindful dan kreativity itu ada di atasnya gitu kita harus mampu mengeluarkan siswa yang di teknis tataran teknis itu dari zonanya itu ya kemudian kita baru bisa menumbuhkan ini ini tidak bisa tumbuh kalau ini tidak dikeluarkan dulu gitu dari zonanya jadi dia udah nyaman banget ya bertahun-tahun saya tuh teknis banget gitu saya hanya mengejar nilai aja saya keluarkan dulu itu gitu bahwa pandemi ini membuat kita berpikir lagi apakah kita masih relevan kalau belajar hanya mengejar nilai apakah kita masih relevan mengajar hanya menekankan pada IPK saja gitu kan banyak orang ya lulus kuliah dia tuh gak tahu mau jadi apa banyak yang saya tanyai misalnya pas udah skripsi hujan skripsi habis ini mau kemana gitu gak tahu bu saya belum ada bayangan gitu kan banyak ya yang seperti itu yang kuliah oh saya gak ada bayangan saya mau kemana gitu itu kenapa bisa begitu karena belum mengetahui apa suara hati yang terdalam nah orang teknis itu kan salah mungkin yang mahasiswa yang dimana tadi ya hanya belajar untuk meraih nilai sebagai dosen kita harus mengeluarkan dia dari zona itu ya kita keluarkan dulu dia dari zona itu kemudian kita ajarkan untuk menumbuhkan diri menumbuhkan diri tentu saja juga kita sebelum memberitahu orang lain kita juga harus berubah sebagai dosen kita juga harus mindful dan kreatif akan sulit kalau kita mengajarkan orang mindful dan kreatif akan tetapi kita sendiri tidak memiliki mindfulness dan kreatif di dalam diri kita karena mahasiswa atau pembelajar itu pasti learning by doing learning by melihat role modelnya jadi kalau role modelnya kreatif ya pastinya dia terinspirasi mungkin seperti itu dulu jawaban singkatnya terima kasih banyak banget ya ya banyak lagi tiga pertanyaan selanjutnya dari kadek doi pak kadek doi selamat pagi ibu kadek doi ibu kadek doi ibu kadek doi selamat pagi terima kasih ibu pada sesi ini sangat menarik tentang penerapan sistem pembelajaran penuh kesadaran dan produktivitas melalui medium puisi nah pertanyaan saya apa persiapan yang utama dan pertama yang biasanya ibu Sonia lakukan secara pribadi sebelum melakukan strategi pembelajaran ini apakah ada pernah pernah ada resistensi dari mahasiswa terkait implementasinya lalu bagaimana ibu menanganinya terima kasih oke silahkan ibu oke terima kasih doi pertanyaannya bagus sekali doi ini saya perkenalkan juga adalah salah satu penulis tempuan yang sedang menyiapkan buku wah ini keren ini doi saya sebelum mengajar puisi biasanya saya melakukan apa namanya refleksi dulu ke diri saya gitu mengapa saya melakukan ini apa motivasi saya melakukan mindful learning dalam pembelajaran saya gitu ketika saya mengetahui bahwa potensi yang bisa saya bagikan atau potensi yang bisa saya tumbuhkan di diri mahasiswa dengan konsep belajar mindful learning itu begitu besar maka saya akan berusaha untuk membantu mereka menjadi orang-orang dengan potensi terbaiknya seperti itu memang resistensi itu besar dari mahasiswa pertama mereka tidak tahu puisi itu apa belum akrab dengan puisi dan mengapa harus belajar puisi padahal mau jadi guru nah ini penting ini kenapa sih harus belajar puisi padahal saya mau jadi guru nah guru itu kan dituntut harus kreatif berbahasa tidak hanya how are you what's your name tidak hanya teknis begitu tidak hanya mekanis begitu tapi lebih dari itu bahwa bahasa harus diberi porsi yang lebih tinggi ini adalah bahasa untuk sehari-hari dan ini adalah bahasa untuk kreativitas sama dengan kalau kita menciptakan puisi tentang dunia yang berwarna kuning gitu misalnya orang-orang pasti resisten gitu bu dunia saya tidak kuning bu dunia saya itu biasa saja tidak seperti itu ya silahkan boleh saja dunia Anda biasa-biasa saja tidak apa-apa saya cuma sharing bahwa dunia saya itu kadang berwarna kuning kadang berwarna ungu kadang berwarna merah tidak bisa orang dunia saya tidak begitu nah itu resistensi tapi kemudian kita juga harus memperlihatkan sisi-sisi yang bisa menumbuhkan imajinasi dan kreativitas karena tanpa itu kembali mindless tanpa adanya upaya lebih kembali mindless oh yaudah puisi adalah ini-ini-ini teori saja kita berikan jadi saya ingin berbagi bahwa bahasa tidak hanya mati sebagai bahasa komunikasi saja tapi dia memiliki banyak sekali potensi banyak sekali potensi dan itu harus menjadi apa namanya sebuah pembelajaran refleksi juga kepada kita sebagai pengajar itu tidak akan pernah berhenti gitu kan tidak ada puisi yang sama setiap tahun dibaca itu-itu saja tidak bisa kita juga sebagai pembelajar harus terus menulis gitu puisi saya tentang pandemi kemarin apa namanya di apa dikumpulkan dalam antologi bersama teman-teman dari seluruh Asia Tenggara ada dari Thailand Malaysia itu diedit oleh Profesor Alan Melly jadi saya pun sebagai pengajar terus menulis gitu supaya terus berkembang dan saya belajar banyak dari teman-teman dari Malaysia Thailand dari Nepal dari India itu bagaimana menulis puisi yang lebih baik jadi kita pun harus meng-upgrade diri itu mungkin untuk Kade Doi terus ada lagi Bu Ayu Krishna jadi pertanyaannya bagaimanakah cara efektif kita dalam memilih vocabulary dalam bahasa Inggris melalui menulis puisi agar terlihat natural dan tidak kaku cara memilih vocabulary vocabulary ya kadang kalau kita memilih vocabulary itu itu dijadikan alasan bahwa vocabulary saya terbatas gitu saya gak bisa menulis puisi bu soalnya vocabulary saya terbatas vocabulary yang terbatas itu sesungguhnya bisa dipertahankan dengan cara satu membaca banyak karya membaca banyak karya jadi jangan pernah merasa bosan gitu misalnya kita membaca buku buku-buku yang ada di belakang saya ini misalnya oke saya ambil satu ya ini so far ini buku tertebal buku puisi paling tebal ini adalah antologi puisi Indonesia Modern ini tebal banget sekian sekitar berapa halaman 1200 halaman gila gak buku puisi 1200 halaman tapi kalau kita setelah membaca buku ini kita belum berubah vocabulary kita berarti kita harus membaca lagi lebih banyak lebih tebal lagi nah berarti ini belum seberapa ini tebalnya gitu belum bisa menginpirasi lagi lebih banyak lagi jadi setiap hari itu kita harus membaca banyak vocabulary jadi banyak 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 sumber banyak referensi untuk membuat kita selalu sadar bahwa kita perlu banyak membaca lagi gitu untuk teknik-teknik ini saya pakai di buku ini di buku Mark Redinick ini ini keren banget disini ada cara untuk apa namanya memperbanyak vocabulary kemudian cara menyusun ide seperti itu ya nanti kita harus ngobrol banyak lah ya oke next oke dari ibu Gusti Ayu Ketuk Astiti bagaimana cara menumbuhkan kreativitas pada pembelajar bahasa pemula dengan pengalaman dan pengetahuan bahasa yang terpatas mungkin mirip ya yang tadi oke disini banyak perlu strategi ya bagus sekali pertanyaannya sebagai guru kita harus kreatif menyajikan banyak alternatif misalnya kalau siswa ibu atau murid ibu misalnya tidak mau mendengar coba refleksi mungkin cara penyajiannya yang kurang menarik coba diajak mendongeng coba diajak bernyanyi coba diajak baca puisi sama-sama ya untuk menarik perhatian itu banyak sekali caranya dan itu bisa dengan menyanyi baca puisi mendongeng dengan apa saja yang bisa dilakukan gitu kadang ada mahasiswa saya itu yang misalnya kurang bisa mengajar gitu dia memakai video saja untuk mengajar bahasa inggris dipikirnya video itu bisa merangsang anak untuk belajar tapi dia lupa bahwa dia juga punya potensi ya kadang kita lupa bahwa potensi kita belum digali gitu kita mengandalkan video oke sekarang lagu selamat pagi di klik good morning good morning ya seperti itu tapi kenapa kalau tidak apa namanya tidak anda yang menyanyi gitu terus ada cerita juga tinggal klik aja di video ini cerita tolong dengarkan gitu tapi untuk anak-anak TK itu tidak akan berhasil anak-anak TK yang baru misalnya atau anak-anak SD mereka akan berhamburan tidak memperhatikan gitu kita harus berusaha lebih keras kalau saya sebagai guru selalu berusaha kita yang lebih keras gitu daripada mahasiswa atau daripada siswa karena mereka sudah banyak mendapat asupan asupannya kan banyak ya ada YouTube sekarang gitu ada channel-channel yang luar biasa lebih menarik gitu jadi pertanyaannya mengapa mereka harus mendengarkan kita gitu why should I listen to you instead of YouTube gitu misalnya kan gitu Pak Rasiko jadi kitalah yang harus lebih keras lagi berusaha jadi strateginya adalah mencoba berbagai cara ada ada berbagai tools yang mungkin yang saya juga baru belajar misalnya saya merekam suara di Spotify gitu kemudian saya merekam cerita di YouTube gitu kemudian saya juga apa namanya memakai teknologi sekarang untuk nge-share pikiran saya gitu kalau dulu kan lewat lewat buku saja kalau lewat buku kan sulit dicerna sekarang kita harus lebih kreatif lagi kemudian beberapa saat ini beberapa saat belakang ini saya sering sekali membuat pentas-pentas virtual kayak musikalisasi puisi kemudian membaca puisi mendongeng dan sebagainya gitu itu Pak ada lagi? terima kasih luar biasa ada satu lagi Bu dari ini tidak ada namanya Anonymous jadi saya saya jawab pertanyaannya saya punya pertanyaan mengenai learning environment seperti apa yang harus dicetakan untuk merangsang mindful learning terus bagaimana kita bisa mencapai learning environment seperti itu utamanya dalam penerapan distance education seperti ini oke ini learning environment ini memang sangat menentukan ya sama seperti sebuah tumbuhan itu bibit yang sebagus apapun tidak bisa tumbuh jika tidak ditumbuhkan di lingkungan yang subur gitu saya bisa bicara dari konteks pembelajaran bahasa ya jadi saya ingin membagi tips atau strategi untuk menciptakan learning environment tidak usah mahal tidak usah apa namanya tidak usah ribet gitu caranya mungkin salah satunya adalah apa yang kamu pikirkan hari ini yang bisa memotivasi kamu untuk belajar mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau apa yang ingin kamu lakukan hari ini mungkin sebentuk perhatian atau empati seperti itu saja dulu gitu atau buku apa yang ingin kamu baca atau apa yang ingin sekali kamu ketahui dan kamu tidak dapatkan gitu ya saya belajar juga bahwa ada apa namanya tools yang bisa memfasilitasi kita seperti itu ya ya di grup WhatsApp aja di grup WhatsApp aja kita menyapa mereka kita bisa menciptakan learning environment yang ramah friendly dan penuh empati dengan menyapa mereka dan menumbuhkan keinginan mereka belajar ya sekarang sudah sangat sangat bisa dengan dengan teknologi ya di grup WhatsApp apa kabar saya sering menyapa apa kalian sehat apa kabar kalian apa kalian baik-baik saja di tempat masing-masing bagaimana bagaimana daerah kalian menghadapi pandemi seperti itu aja jangan mulut-mulut dulu akan mengajari dengan banyak hal tapi mengembalikan ke diri mereka jadi begini kalau kalau kita menyapa mahasiswa atau murid itu langsung ke diri mereka mereka pasti tertentu tapi kalau kita menyapa mereka hanya karena mereka sebagai peserta didik saja mereka tidak tidak akan tertikat pada kita jadi langsung personal langsung personal mengapa mereka harus seperti itu jadi karena kita menjalin hubungan yang lebih personal kepada siswa mungkin seperti itu nanti selebihnya mungkin kalau teori-teori yang banyak itu ya baca buku banyak kemudian baca sumber dan sebagainya jadi setiap hari kalau lingkungan kaya literasi kemarin disampaikan oleh Prof Artini jadi dari kecil sekali harusnya ditumbuhkan jadi jangan jangan baru sekarang ini ya tapi masih bisa ditumbuhkan juga dengan terus membaca membaca adalah kunci jadi membaca 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 ada lagi Pak? ada satu lagi ya satu lagi dari Pak Gede Ambara Putra mungkin ini pertanyaan terakhir nah jadi selamat pagi Ibu penyajiannya sangat menarik dan tampak sangat penuh persiapan wah luar biasa nah beliau ini sebagai guru yang terlempar ke pedalaman tentunya sulit sekali untuk memancing kreativitas tanpa platform kekinian seperti Youtube dan lain-lain nah mungkin Ibu bisa memberi petuah atau saran yang bisa menginspirasi jadi beliau ada pedalaman tidak ada Youtube silahkan oke saya membayangkan kalau di daerah pedalaman itu justru imajinasi bisa lebih dibentuk Pak ya kita harus berpikir terbalik gitu di saat tidak ada teknologi dan yang ada hanya kita dan alam gitu ya itu justru lebih lebih bagus Pak potensinya lebih besar gitu misalnya kita belajar di atas tanah gitu misalnya di atas tanah tidak ada buku ya ya kita pakai ranting untuk menuliskan kata-kata di sana Pak gitu kita memakai imajinasi kita untuk membangun sesuatu yang tidak ada gitu saya punya teman itu mengajar di di daerah terpencil juga itu tidak ada air di sana terus tidak ada listrik ya itu itu gimana caranya ngajar anak-anak itu sangat terbatas jangankan Youtube atau teknologi mereka listrik aja gak punya gitu tapi jangan khawatir di dalam segala keterbatasan selalu ada potensi kreativitas bahkan lebih tinggi dari kalau ada sesuatu yang memfasilitasi gitu jadi gunakan alam Pak untuk belajar ya ada misalnya daun gitu dari daun saja satu sebenarnya itu bisa menjadi pembelajaran yang sangat kompleks bagaimana daun itu tumbuh ya bagaimana daun itu berwarna gitu sementara kita sebagai guru juga harus kreatif gitu menyiasati semua keadaan itu ya artinya tidak tidak boleh memaksakan diri ya aduh saya tuh gak bisa ngajar soalnya tidak ada internet disini ya saya gak bisa dong ngajar apa yang saya ajar ya bisa ngajar nyanyi bisa ngajar mendongek bisa mengajar hal-hal yang dekat dengan lingkungan mereka kalau ada pantai bisa apa namanya mengeksplore pantai kalau ada sungai mengeksplore sungai maka pendidikan tidak akan pernah mati pendidikan tidak tidak pernah mati kalau kita sebagai guru selalu kreatif dan mindful gitu ya pak ya itu kayaknya penutup yang bagus ya jadi kita tidak akan pernah berhenti menjadi pendidik selama kita mindful dan kreatif gitu ya terima kasih luar biasa sekali sangat bermanfaat bagi kita mungkin sebelum ditutup Ibu ada lagi yang ingin disampaikan ke peserta iya bagi peserta yang sudah hadir saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan responnya saya tidak menyangka bahwa sangat banyak pertanyaan sangat banyak respon silahkan hubungi saya secara personal jika ingin berdiskusi lebih lanjut karena saya tahu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum sempat terjawab saya bisa dihubungi via whatsapp atau mungkin Pak Rasika bisa membagikan jadi menjadi mindful dan kreatif itu adalah kebutuhan saat ini jangan pernah putus asa jangan pernah berhenti untuk berbagi jangan pernah berhenti untuk belajar dan ingatlah sebelum kita menuntut siswa untuk mindful dan kreatif maka jadikanlah diri kita mindful dan kreatif terima kasih eh ada anak saya datang ini iya terima kasih terima kasih Buzonia oke Bapak Ibu semua peserta terima kasih sudah mengikuti kegiatan undiksa perbagi jadi kegiatan ini akan segera kita akhiri jam 10 lewat 13 menit nah Bapak Ibu saya sudah menyebarkan link survei di chat silahkan diisi sebagai evaluasi kegiatan dan juga untuk pembuatan sertifikat nah untuk materi nanti akan ditaruh di website undiksa berbagi ya nanti Buzonia mengirim kami dan kami akan upload di sana dan sertifikat juga akan ditaruh di sana jadi Bapak Ibu nanti bisa mendunut sertifikatnya dari undiksa.ac.id slash online course oke demikian hari ini terima kasih sekali lagi Salam Harmoni Mohon maaf kita yang kurang berkenan ya kita tutup dengan para pesanti Om Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Dadah Selamat pagi